Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersertamu dan sertamu juga. Dengan rendah hati, marilah kita mengawali perayaan syukur. Perayaan Ekaristi Minggu, Prapaskah yang kelima ini, kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk-redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapak sebagai pengantara kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Puasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapak kami, putramu telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasihnya kepada kami. Kami mohon, semoga berkat bantuanmu, kami hidup dan bertindak penuh semangat dalam kasih yang sama. Sebab dialah putramu dan juru selamat umat manusia, pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikodalam persekutuan dengan roh kudus. Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan diambil dari nubuat Nabi Yehe Shekiel. Beginilah firman Tuhan, sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mas Murtanggapan Pada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Buatlah, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Pada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahannya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Maka orang-orang bertakwa kepada Tuhan, pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firmannya, jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pada Tuhan, ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Sebab pada Tuhan ada kasih setia dan ia banyak sekali mengadakan pembebasan. Dialah yang membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Pada Tuhan ada kasih setia dan penebusan berlimpah. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati terhadap dosa. Tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam dalam dirimu. Maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Akulah kebangkitan dan hidup sabda Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan mati selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Terpujilah Kristus. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Dia tinggal di betannya kampung Maria dan adiknya Martha. Maria adalah perempuan yang pernah meminyai kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, Penyakit itu tidak akan membawa ia pada kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Martha dan kakaknya serta Lazarus. Namun, setelah mendengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal dalam dua hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu, ia berkata kepada murid-muridnya, Mari kita kembali ke Judea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, Bukankah ada dua belas jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, Kakinya tidak terantuk, Karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau hari, Jikalau seorang berjalan pada malam hari, Kakinya terantuk, Karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, Dan sesudah itu, Yesus berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, Tetapi aku pergi ke sana, Untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, Jikalau ia tertidur, Ia akan sembuh. Tetapi, Yang dimaksudkan Yesus ialah, Tertidur dalam arti mati. Sedangkan, Mereka menyangka Yesus berkata tentang tertidur, Dalam arti biasa. Karena itu, Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, Tetapi syukurlah, Aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab, Demikian lebih baik bagimu, Supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah sekarang kita pergi kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata, Kepada teman-temannya, Yaitu murid-murid yang lain. Marilah, Kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ketika Yesus tiba di Bethania, Didapatinya Lazarus setelah empat hari terbaring di dalam kubur. Bethania itu tidak jauh dari Jerusalem. Kira-kira 2 mil jauhnya. Disitu banyak orang Yahudi, Telah datang untuk menghibur Martha dan Maria, Berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, Ia pergi mendapatkannya, Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Martha kepada Yesus, Tuhan, Sekiranya engkau ada di sini, Saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Martha, Kata Yesus kepada Martha, Saudaramu akan bangkit. Kata Martha kepadanya, Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, Ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepada aku tidak akan mati selama-lamanya. Karena percayakah engkau akan hal ini? Jawab Martha, Ya Tuhan, Aku percaya bahwa engkulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Sesudah berkata demikian, Martha pergi memanggil saudaranya, Maria, Dan berbisik kepadanya. Guru ada di sana, Dan dia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Martha menjumpainya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama Maria di rumah itu, Untuk menghiburnya, Karena mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur untuk meratap di situ. Ketika melihat Maria tiba-tiba bangkit dan pergi keluar, Mereka mengikutinya. Sebab, Setibanya Maria di tempat Yesus, Berada dan melihat dia, Tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, Sekiranya engkau ada di sini, Sudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, Maka masyibullah hatinya, Ia terharu dan berkata, Dimanakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, Marilah dan lihatlah, Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya, Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, Ia yang memelekkan mata orang buta, Tidak mampukah ia berindah, Sehingga orang ini tidak mati. Maka makin masyibullah hati Yesus, Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu, Kata Yesus, Angkatlah batu itu. Marta, Sudara orang yang meninggal itu berkata kepada Yesus, Tuhan, Ia sudah berbau, Sebab sudah empat hari ia mati. Jawab Yesus, Bukankah sudah ku katakan kepadamu, Jikalau engkau percaya, Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, Lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapak, Aku mengucap syukur kepadamu, Karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Sudah berkata demikian, Dan berserulah Yesus dengan suara keras, Lasarus, Marilah keluar. Orang yang mati itu datang keluar, Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, Dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Kata Yesus kepada mereka, Bukalah kain-kain itu, Dan biarkan ia pergi. Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, Dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, Terbujilah Kristus. Sahabatku yang berkasih, Marilah kita ikuti kata-kata Yesus Angkatlah dan singkirkan batu itu Lepaskan ikatan-ikatan Dan biarkan ia berhenti Sabda ini menarik hati saya pada hari ini Mungkin di tengah-tengah kondisi Yang mencekam, menakutkan, menggelisahkan saat ini Masih dalam suasana melawan virus corona Kita harus menyingkirkan batu Batu yang melampangkan hati kita yang keras Yang kadang-kadang maaf, tidak peduli pada sesama Juga pada semesta Batu itu harus kita singkirkan Karena batu itu menghalangi kehidupan Batu itu bisa jadi berupa kesombongan, keangkuhan Tetapi juga egoisme kita Yang dengan mudah menghancurkan lingkungan alam Mengeruk hasil-hasilnya untuk keuntungan sesaat Dan merugikan masa depan anak cucu kita Kita harus melepaskan ikatan-ikatan egoisme itu Dari dalam diri kita Dalam arti ini Saya berdoa bersama Yesus Aku bersyukur kepadamu ya Bapak Sebab engkau menyatakan kemuliaanmu bagi dunia ini Di samping kecemasan, ketakutan, kegelisahan Bahkan kematian Akibat virus corona ini Tanpa mengurangi rasa kasih Cinta dan hormat kita kepada para korban yang meninggal Kita berdoa untuk mereka Juga tanpa mengurangi rasa hormat Kagum dan cinta kepada para dokter perawat Dan siapapun yang peduli untuk merawat para korban Kita diajak bersyukur Di tengah-tengah suasana ini Karena ada berkat yang tak terduga Virus corona Dalam penelitian para ahli Terkait dengan ekologi dan lingkungan Telah membuat bumi ini diberkati Pemanasan global Yang ditanggung oleh bumi ini Akibat aktivitas kehidupan manusia Yang sudah melampaui kapasitas keadaan bumi ini Berkat virus corona Menjadi berkurang bahkan mereda Digambarkan oleh para ahli Bagaimana pemanasan global yang terjadi Di sejumlah tempat Mulai dari China Dan di beberapa tempat yang lain Termasuk disebutkan di Italia Menjadi lebih teduh Lebih tenang Ini menggambarkan bahwa Bisa jadi Keserakahan manusia Yang terus menumpuk Keuntungan melalui produksi Melalui teknologi yang disalahgunakan Untuk keuntungan sesaat Membuat pemanasan semakin hebat Pemanasan global WHO sudah mencatat Berkat perubahan cuaca dan pemanasan global ini Polusi udara Merusak kehidupan Dan jutaan orang mati setiap tahunnya Tetapi orang tidak peduli Syukur pada Allah Kini kita diingatkan Melalui keadaan kita sekarang Virus corona menyadarkan kita Bahwa ada persoalan yang jauh lebih besar Terkait dengan Menjaga keutuhan ciptaan Dan kelestarian lingkungan hidup Agar kita juga peduli Korban jauh lebih banyak Setiap tahunnya Akibat polusi udara Polusi air Polusi tanah Orang-orang miskin menjadi korban Penyakit-penyakit baru muncul Dan itu karena Kesalahan kita manusia Yang menyalahgunakan Bumi ini Seakan-akan kita Menjadi Tuhan atasnya Mari kita saling mendolakan Agar kita diberi rahmat Menghadirkan langit baru dan bumi baru Kehidupan baru Kehidupan baru Sebagai mana dihadirkan oleh Kristus Dalam kehidupan Lasarus Mungkin saat ini kita Seperti Lasarus Yang sudah mati Yang dikubur Bau Tetapi dalam Tangan Yesus Kita diciptakan Menjadi baru Berkat sengsara Wafat dan gembang kitanya Tuhan Memberkati kita Amin Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi Kenakan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita Yang dikandungi roh kudus Dilahirkan oleh Santa Perawang Maria Yang menderita sengsara dalam Pemberentan Pontus Pilatus Disalibkan wafat dan dimakamkan Yang turun ke tempat penantian Pada hari ketiga bangkit Dari antara orang mati Yang naik ke surga Duduk disebelahkan Dalam Bapak yang Maha Kuasa Dari situ ia akan datang Mengadili orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya akan roh kudus Gerija Katolik yang kudus Persekutuan para kudus Pengampunan dosa Kebangkitan badan Kehidupan Gekal Amin Yesus bersabda Akulah kebangkitan Dan kehidupan Yang percaya Kepadaku akan hidup Sekalipun sudah mati Maka kita berdoa Dengan pengantaraannya Kepada Bapak Ya Bapak Doronglah gerejamu Agar taan pipinya Mewartakan kabar Kebangkitan Kristus Dan kebangkitan Bagi Semua orang Kami mohon Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan Terangilah para bangsa Dengan sinar kemuliaan Kebangkitan putramu Agar para bangsa Memandang masa depan Dengan wajah cerah Dan penuh harapan Sudah peristiwa Peristiwa yang mencekam Akibat pandemi COVID-19 ini Kami mohon Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan Ya Bapak Berilah pengertian Kepada Kami semua Terutama kami Yang sakit dan cacat Bahwa kesulitan-kesulitan kami Akan berlalu Dan kelah Kami akan menerima Langit baru Dan nungi baru Karena Kristus Sang Juru Selamat Kami mohon Kabulkanlah doa kami Ya Tuhan Demikanlah ya Bapak Doa-doa yang kami Persembahkan Kepadamu Kami percaya Engkau berkenan Mendengarkan doa kami Karena kami Berseru Kepadamu Demi Kristus Tuhan Dan pengantara kami Amin Mari kita persiapkan Persembahan kita Terbujilanku ya Tuhan Inilah semesta alam Sebab dari kemurahan Mula kami menerima Roti yang kami Persiapkan Inilah hasil Dari bumi Dan para petani Yang bagi kami Akan menjadi Roti kehidupan Terbujilah Allah Selama-lamanya Sebagai menilampangkan Dengan percampuran Air dan Ambul ini Semoga kami Diikutsetakan Dalam galang Putramu Yang berkenan Menjadi manusia Bagi kami Terbujilanku ya Tuhan Semesta alam Sebab dari kemurahan Mula kami menerima Anggur yang kami Persiapkan Ini Inilah hasil Dari pohon Anggur Dan para petani Yang bagi kami Akan menjadi Minuman Rohani Terbujilah Allah Selama-lamanya Ambulilah Aku orang yang Berdosa ini Cucilah dan Bersihkanlah aku Dari segala Kesalahan Dan dosa Dosaku Berdoa lah Saudari-saudara Supaya Persembahanku Dan persembahanku Ini Berkenan pada Allah Bapak Yang Maha Puasa Semoga Persembahan ini Diterima Demi kemuliaan Tuhan Dan keselamatan Kita Serta seluruh Umat Allah Yang Kudus Allah Bapak Yang Maha Kuasa Kabulkanlah Doa-doa kami Hamba-hambamu ini Berkenanlah Menerima Persembahan ini Yang kami Ujukan Kepadamu Untuk Mendoakan Sudari-sudara kami Yang meninggal Dunia Karena Virus Corona Kau sambut Mereka Dalam Kebahagiaan Di surga Juga Bagi Para dokter Perawat Dan siapapun Yang peduli Dan merawat Para korban Virus Corona Kau berkati Dengan rahmat Dan damai Sejahtera Demi Kristus Pengantara Kami Amin Tuhan Tuhan Sepantasnya Sungguh layak Dan sepantasnya Ya Bapak Yang Kudus Salah Yang Kekal Dan Kuasa Bahwa dimanapun Juga kami Selalu Bersyukur Kepadamu Sebab Bila kami Berkuasa Dan bermati Raga Engkau Melemahkan Catat Celakan Memantapkan Hati Dan Budi Serta Menganugerahkan Kepada kami Kekuatan Untuk Mengalahkan Dosa Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Dalam Dia pula Para malaikat Bersuka Cita di Hadapanmu Dan Menyembah Keagunganmu Perkenankanlah Kami Menggabungkan Suara Untuk Memuji Dikau Sambil Tahan Dihentinya Berseru Kudus 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 Kuduslah Tuhan Alah Segala Kuasa Surga Dan Bumi Penuh Kemuliaanmu Terpujilah Engkau Di Surga Diberkatilah Yang datang Dalam Nama Tuhan Terpujilah Engkau Di Surga Sungguh Kudus Langkoyah Bapak Sumber Segala Kekudusan Oleh Sebab Itu Pada Hari Minggu Ini Kami Mengharap Diko Sehat Di Sejiwa Dengan Jumaat Jumaat Separohi Dan Sekoskupan Dalam Kesatuan Dengan Seluruh Gereja Dalam Perayaan Ini Kami Mengenangkan Bahwa Kristus Bangkit Dari Alam Maut Engkau Telah Meninggikan Dia Dan Mengharuniakan Kepadanya Nama Yang Mengatasi Segala Nama Dalam Nama Dia Yang Adalah Tuhan Kami Mohon Kuduskan Persembahan Ini Dengan Daya Roh Mu Kami Menjadi Tubuh Dan Darah Putramu Berkasih Tuhan Kami Yesus Kristus Ketika Akan Diserahkan Untuk Menanggung Sengsa Dengan Relah Yesus Mengambil Rotin Mengucap Syukur Kepadamu Lalu Memaca Macakan Rotin Itu Dan Memberikannya Kepada Murid-murid Seraya Berkata Terimalah Dan Makanlah Inilah Tubuhku Yang Diserahkan Bagi Demikian Bola Sesudah Perjamuan Yesus Mengambil Biala Selagi Yang Mengucap Syukur Kepadamu Lalu Memberikan Biala Itu Kepada Murid-murid Seraya Berkata Terimalah Dan Minumlah Inilah Piala Darah Kudara Perjanjian Baru Dan Kekal Yang Ditumpahkan Bagimu Dan Bagi Semua Orang Demi Pengampunan Dosa Lakukanlah Ini Untuk Mengenangkan Daku Sungguh agung Misteri Iman Kita Tuhan Benebus Dunia Dengan Salib Dan Kebangkitan Mu Engkau Membebaskan Manusia Selamatkan Lakam Bi Umat Mu Sembil Mengenangkan Doha Dan Kebangkitan Kristus Kami Mempersembahkan Kepadamu Ya Bapak Roti Kehidupan Dan Piala Keselamatan Kami Bersyukur Sebab Kami Engkau Anggap Layak Menghadap Engkau Dan Berbakti Kepadamu Kami Mohon Agar Kami Yang Menerima Tubuh Dan Darah Kristus Dihimpun Menjadi Satu Umat Oleh Roh Kudus Bapak Perhatikan Nageri Jamu Yang Tersebar Di Seluruh Bumi Sempurnakan Umat Mu Dalam Cinta Kasih Dalam Bersatuan Dengan Paus Kami Franciscus Dan Uskup Agung Kami Robertus Serta Para Imam Diakon Dan Semua Pelayan Sabdam Ingat 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 Sudah 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 Kami Kau Beriman Yang Telah Meninggal Dengan Harapan Akan Tangkit Dan Semua Orang Yang Telah Berpulang Dalam Kerahiman Terimalah Mereka Dalam Cahaya Wajah Kasih Dilah Kami Semua Agar Kami Kau Terima Dalam Kebahagiaan Abadi Bersama Santa Maria Perawan Dan Bunda Allah Bersama Bapak Yosef Para Rasul Dan Semua Orang Kudus Yang Dari Masa Kemasa Hidup Berkenan Di Hatimu Semoga Kami Pun Kau Perkenankan Terut Serta Memuji Dan Memuliakan Dikau Dengan Pengantaraan Yesus Kristus Putramu Dengan Pengantaraan Kristus Bersama Dia Dan Dalam Dia Bagimu Ala Bapak Yang Maha Kuasa Dalam Persekutuan Dengan Roh Kudus Segala Hormat Dan Kemuliaan Sepanjang Segala Masa Amin Atas Petunjuk Penyelamat Kita Dan Menurut Ajaran Ilahi Maka Beranilah Kita Berdoa Bapak Kami Yang Ada Di Surga Dimuliakan Lah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di Atas Bumi Seperti Di Dalam Surga Berilah Kami Rezeki Pada Hari Ini Dan Ampunilah Kesalahan Kami Seperti Kami Pun Mengampuni Yang Bersalah Kepada Kami Dan Janganlah Masukkan Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Bebaskanlah Kami Dari Yang Jahat Ya Bapak Jadilah Kehendakmu Sebab Itulah Satu-satunya Perdoman Hidup Kami Semoga Kami Tak Antinya Berusaha Supaya Kehendakmu Benar-benar Berlaksana Di Dalam Diri Kami Sendiri Di Dalam Keluarga Lingkungan Dan Masyarakat Kami Sementara Kami Menantikan Dengan Rindu Kedatangan Penyelamat Kami Yesus Kristus Sebab Engkalah Raja Yang Mulia Dan Berkuasa Untuk Selama Lamanya Tuhan Yesus Kristus Ku Bersabrak Kepada Rasul Damai Ku Tinggalkan Bagimu Damai Ku Berikan Kepadamu Janganlah Berhitungkan Dosa Kami Tetapi Perhatikanlah Iman Gerijamu Dan Resulah Kami Supaya Hidup Bersatu Dengan Rukun Sesuai Dengan Kehendak Kemu Sebab Kulah Pengantara Kami Kini Dan Sepanjang Bahasa Amin Damai Tuhan Bersamamu Dan Bersama Rukun Damai Kristus Tuhan Yesus Kristus Semoga Percampuran Tubuh Dan Darah Yang Kami Samput Ini Memberikan Kehidupan Abadi Kepada Kami Semua Ya Yesus Putra Allah Yang Hidup Kana Taat Kepada Bapak Dan Kuasa Roh Kudus Kutlah Menanggung Kematian Untuk Menghidupkan Dunia Bebaskanlah Aku Dari Segala Kejahatan Dan Ampinilah Aku Dari Segala Dus Aku Berkat Tubuh Dan Yang Menghapus Dusa Dunia Kasinilah Kami Anak Dumba Allah Yang Menghapus Dusa Dunia Kasinilah Kami Anak Dumba Allah Yang Menghapus Dusa Dunia Berilah Kami Damai Sudari Sudara Inilah Yesus Anak Dumba Allah Yang Menghapus Dusa Dusa Dunia Perbahagialah Kita yang diundang Keperjamuannya Ya Tuhan Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya Tetapi bersabdelah saja Maka saya Akan sembuh Tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua Sampai kehidupan Yang kekal Amin Tubuh dan darah Kristus Amin Demi Disengsara Yesus yang pedih Tunjukkanlah belas kasihmu Kepada kami Dan kepada seluruh dunia Di masa-masa yang sulit ini Bapak yang kekal Kepersembahkan kepadamu Tubuh dan darah Jiwa dan kalan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus Sebaik kemuliaan Bagi dosa-dosa kami Dan dosa-dosa seluruh dunia I don't need 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 Marilah berdoa Ya Allah Bapak Maha Kuasa Kami telah menyambut tubuh dan darah putramu Kami mohon semoga kami senantiasa diterima Sebagai anggota tubuh Kristus Putramu Yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang masa Amin Tuhan sertamu Dan sertamu juga Semoga kita semua Keluarga-keluarga kita dimanapun berada Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Sudari-sudara dengan ini perayaan neka risiko Kasih kita sudah selesai Syukur kepada Allah Kita dihutus mewartakan Kasih kerahiman Tuhan Amin Selamat berhari minggu Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih